Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada kesempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai cara perbaiki nama, nick, tanggal lahir, dan ibu kandung di akun integrasi imis simpatika atau gagal melakukan sinkron dengan simpek Oke, kawan-kawan tahu bapak ibu, dimanapun kalian berada kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini ada catatan yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan ke cara dan tutorialnya Yang pertama, nanti silahkan dicik data mana yang salah dan yang benar Jika data simpek salah, artinya perbaiki simpeknya caranya bisa langsung hubungi admin simpek ke pergawaian setempat Jika data imis yang salah, artinya perbaiki data imis dengan cara perpa-ptk-kemdikbud Jadi sekali lagi, untuk data imis, cara perbaiki nama, nick, tanggal lahir, dan ibu kandung harus menggunakan perpa-ptk-kemdikbud Pada kesempatan video kali ini, yang kami contohkan cara perbaiki data imis Jadi caranya, nanti silahkan aksis alamat perpa-ptk.data.kemdikbud.go.id Login dengan menggunakan email dan password admin yang sudah terdaftar Pilih menu-nya, nanti menu residu integrasi kemenang Secara umum, biasanya yang sering bermasalah atau gagal itu ada pada tanggal lahir Karena imis atau perpa-ptk-kemdikbud menggunakan format year, month, and day atau tahun, bulan, dan hari Nanti silahkan cik dibandingkan datanya apakah sudah benar untuk format tanggal lahir Kita langsung saja, kawan-kawan, bapak, ibu, kita praktik ke aplikasinya Di sini, kami contohkan terlebih dahulu login ke akun imis lembaga atau madrasa Di bagian salah satu nama ptk Ada keterangan Data induk, kependudukan, meliputi nama, nick, jenis lamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung Hanya bisa diubah melalui perpa-ptk Jadi di sini, kawan-kawan, bapak, ibu, tidak bisa langsung dirubah Harus melalui perpa-ptk Caranya untuk perpa-ptk Silahkan diakses alamatnya https.so.data.com.dikbud.gud.id Login menggunakan admin madrasa yang sudah terdaftar Jika berhasil login tampilannya seperti ini, silahkan nanti dipilih menu-nya Menurung isi hidup, integrasi kemenang Coba diperhatikan dan cek Apa saja Data Ada pegawai atau ptk yang tidak palit atau berwarna merah seperti ini Di sini kami contohkan ingin memperbaiki salah satu nama ptk atau nama pegawai di madrasa kami Caranya tinggal klik nanti menu perbaikan Di sini kami coba katakan saja menggunakan nama supaya ngingkas Muncul ke kata kunci yang kami maksud tadi untuk pencariannya Jadi di sini kami langsung saja kami contohkan cara perbaikannya Tinggal klik tadi Menu perbaikan atau Tombol perbaikan di sini Kita klik Oke, perhatikan kawan-kawan dan bapak ibu Apa data diri yang salah Dan ini nama tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung Biasanya, tadi secara umum, kebanyakan permasalahan ada di tanggal lahir Karena formatnya menggunakan format yang kami sebutkan di awal tadi Ini formatnya year, monday, artinya tahun, hari, dan bulan Jadi pastikan nanti pengisiannya harus sesuai format yang ada di sini Year, monday, atau tahun, bulan, hari Setelah diisi, semuanya diperbaiki Jangan lupa nama ibu kandung di sini harus dimasukkan jika belum ter-input atau terisi Di sini coba kami isikan terbiolog datanya, baru kami lanjutkan Oke, kita lanjutkan jika sudah diperbaiki data yang salah tadi Tinggal klik perbaikan data Jika berhasil, biasanya otomatis akan ada muncul informasi tampilan seperti ini atau kembali kawal Jika gagal, ada juga nanti keterangannya biasanya Bisa saja nanti karena gengguan sistemnya atau karena memang data yang kita input salah Cik saja nanti keterangannya saat melakukan klik perbaikan Jika berhasil tampilannya seperti ini Akan ada centang berwarna hijau di bagian di sini Palit dok capil Namun, kawan-kawan dan bapak ibu bisa juga nanti untuk tanda centangnya ini tidak muncul otomatis Akan muncul setelah beberapa waktu kemudian Nanti silahkan di-check secara bengkala Dan nanti juga untuk memastikan apakah sudah berhasil atau tidaknya Akan masuk ke bagian menu aktif di sini Silahkan nanti di-click menu aktifnya Untuk melihat data yang kita perbaiki tadi Menghasil atau tidaknya Intinya, jika tercentang tanda hijau seperti ini Kemungkinan datanya palit Oke, itu kira-kira tutorial yang saya sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini Maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami Terdapat kesalahan atau kekurangan Akhirnya kami sudahi dengan ucapan Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, itu